David sudah dilepas, coba kalau ngomong, enggak, kalau isinya dicopot, sini dong, sini dong, ini baru latihan. Kondisi kesehatan anak David Ozora, korban pengendayaan Mario Dandi Satrio, kini makin menunjukkan peningkatan ke arah yang semakin baik. Kondisi terkini dari anak David Ozora ini dikabarkan langsung oleh Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, melalui unggahan pada akun Instagramnya. Dalam akun Instagram, Jonathan Latumahina memperlihatkan kondisi David yang nampak lebih sehat dan stabil dalam berinteraksi. David juga terlihat sudah tidak lagi memakai selang di lahirnya dan sudah mulai bicara. David Ozora, anak dari anggota GP Ansor, menjadi korban pengendayaan berencana oleh anak mantan pejabat pajak. Ketiga pelaku Mario Dandi Satrio, Syed Lukas, dan AG saat ini tengah menjalani masa hukuman. Terima kasih.